Loh, kalian pada ngapain disini? Udah pulang dari Semeru? Udah mas, di Semeru tadi kita ketemu seseorang dan memberi kami alamat. Setelah kami datangi ternyata alamatnya adalah pemakaman. Dan gak sengaja ketemu sama-sampaian. Feral pun menjelaskan secara detail tentang Munir kepada Mas Ali. Lalu Mas Ali menunjukkan sebuah foto di handphonenya dan lanjut bertanya. Apa orangnya seperti ini? Melihat foto yang ada di dalam HP-nya Mas Ali, mereka semua benar-benar kaget karena ternyata Munir yang ikut mendaki bersama mereka di Gunung Semeru itu mirip banget dengan foto yang ada di dalam HP-nya Mas Ali. Lalu Mas Ali menjelaskan kalau orang yang bernama Munir itu adalah temannya yang kemarin kecelakaan. Ketika akan berangkat ke Gunung Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat disini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Kisah mistis pendaki Gunung Semeru. Ternyata dia sudah meninggal, almarhum Munir. Cerita ini ditulis di webpad oleh Fidi Muhammad, kalian langsung bisa kepoin aja di webpadnya ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Mendaki Bersama Arwah Gunung Semeru Berawal dari sebuah rencana mendaki ke Gunung Semeru. Awal cerita waktu itu Farel dan tiga temannya ada Yasir, Fatih, dan Nanda. Mereka berempat ini memiliki hobi yang sama yaitu hiking. Beberapa gunung yang berada di Jawa Timur sudah pernah mereka jajaki kecuali satu, yaitu Gunung Semeru. Oleh karena itu, kali ini mereka berempat ingin sekali mendaki ke Gunung Semeru. Ya, karena kurang komplit aja kalau belum menginjakan kaki di tanah tertinggi Jawa. Sehari sebelum hari keberangkatan, mereka berkumpul di rumahnya Farel. Atau bisa dibilang base camp untuk mereka berempat, untuk membahas pendakian yang akan dilakukan besok. Rumah Farel memang bebas untuk teman-temannya, seringkali mereka bertiga menginap di situ. Setelah cukup lama membahas rencana itu, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat pagi-pagi dengan tujuan untuk meminimalisir sesuatu yang mungkin akan menghambat perjalanan mereka nantinya. Dan titik kumpulnya adalah di rumah Farel. Sore itu mereka bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, jam 7 pagi ketika Farel sedang sibuk mempacking peralatan terlihat Yasir. Fatih dan Nanda berbondong-bondong datang ke rumahnya Farel. Farel yang pagi itu belum sempat madi minta tolong pada teman-temannya untuk mempackingkan peralatannya. Sementara itu, dia madi. Setelah selesai madi dan segala macam persiapan, Yasir tanya ke teman-temannya. Eh, kita mau sarapan di mana? Di sini apa entar aja di perjalanan? Farel memberi saran agar nanti aja di perjalanan karena di daerah tempat tinggalnya itu Farel punya langganan warung makan yang enak. Setelah persiapan sudah matang, mereka menggendong ranselnya masing-masing dan tidak lupa meminta izin. Pada orang tuanya Farel yang waktu itu sedang sibuk masak makanan di dapur. Melihat mereka yang berangkat pagi-pagi, ibunya Farel bertanya. Mau daki lagi? Kok tumben pagi-pagi kini? Gak nunggu sarapan dulu? Farel menjelaskan pada ibunya kalau mereka akan pergi ke Gunung Semeru. Berhubung jarak ke Gunung Semeru itu cukup jauh, makanya mereka sempetin berangkat pagi-pagi. Ibunya Farel memang sudah terbiasa menerima izin dari Farel untuk pergi mendaki. Mereka mencium tangan ibunya Farel satu persatu dan memohon restu agar diberi keselamatan sampai pulang. Setelah izin diberikan, lekas mereka berangkat. Mereka berangkat jam 8 pagi dengan menggunakan motor. Farel dibonceng menggunakan motornya Yasir dan Fatih berboncengan dengan nanda. Di perjalanan mereka mampir di warung makanan laganan Farel. Untuk sarapan, di sini mereka sangat have fun mengingat mereka kali ini akan mendaki ke Gunung Semeru. Setelah perut sudah terisi, mereka lanjut bergendara lagi. Singkat cerita, setelah menempuh kurang lebih satu setengah jam perjalanan, sampailah mereka di daerah tumpang. Sesampai di sana, mereka mampir di sebuah pasar untuk membeli logistik yang akan diperlukan untuk pendakiannya. Di pasar, mereka bertemu dengan dua orang yang baru datang. Sepertinya mereka juga akan mendaki ke Semeru karena terlihat dari penampilannya dan tas karir yang mereka bawa. Sementara yang lain sedang membeli logistik, Farel mengampiri orang tersebut. Sambil basa-basi dia bertanya, Mau undaki kemana mas? Salah satu orang dari grup itu menjawab, Kita mau ke Semeru mas, sampain juga mau ke Semeru. Iya, ini lagi mampir beli logistik dulu. Di situ, Farel ngobrol-ngobrol tuh sama grup itu. Kalau dilihat dari cara berpakaiannya, mereka sudah berpengalaman di dunia pendakian. Dan ternyata, mereka orang daerah sini. Di sini, mereka sedang menunggu satu temannya yang belum datang. Sebut saja mereka berdua adalah Mas Ali dan yang satunya Farel lupa namanya. Kebetulan nih, karena Farel dan teman-temannya ini belum ada pengalaman ke Semeru, Dia berencana untuk ikut gabung aja sama Mas Ali. Kebetulan mas, kita gabung ya. Soalnya saya dan teman-teman belum pernah kesana sebelumnya. Ucap Farel. Oh ya, monggo gak apa-apa. Makin banyak, makin seru. Kalau gitu, logistiknya dibanyakin. Jawab Mas Ali dengan bercanda. Sepertinya Mas Ali orangnya seru, tapi tidak dengan teman yang satunya. Dia lebih sering diam dan cuek. Di saat mereka sedang terlibat obrolan yang cukup seru, Teman-temannya Farel sudah selesai membeli logistik. Kemudian, Farel memperkenalkan dua orang itu pada teman-temannya. Eh, kita ada barengan nih, kenalin. Mereka semua pun berkenalan dengan Mas Ali dan temannya itu. Sambil menunggu satu temannya Mas Ali yang belum datang, Mereka mempacking logistik yang dibelinya tadi. Beberapa saat kemudian terlihat tuh temannya Mas Ali datang dengan menggunakan motor jadul, Memakai jaket hitam dan memakai helm cetok. Belum sempet temannya Mas Ali itu turun dari motornya, Mas Ali mengajak yang lain untuk lanjut berkendara. Jangankan menyapa temannya Mas Ali, kenalan aja Farel belum sempet. Tapi, gak apa-apa lah. Nanti juga kenal sendiri, pikir Farel. Mereka lekas menaiki motornya masing-masing dan melanjutkan perjalanan. Mereka berkendara di belakang grupnya Mas Ali. Selang beberapa saat kemudian, Mobil truk menyerempet salah satu temannya Mas Ali, Tepatnya di sebuah tikungan. Beberapa warga berdatangan untuk menepikan motor dan temannya Mas Ali yang tergeletak di tengah jalan. Melihat itu, mereka langsung menepi ke pinggir jalan dan berlari menghampiri Mas Ali dan beberapa warga yang sedang sibuk memberi bantuan pada temannya. Terlihat, temannya Mas Ali itu terluka parah. Helm cetok yang dipakainya itu lepas dari kepalanya hingga darah mengalir deras di bagian kepala. Dan, sebagian badannya tergores aspal hingga beberapa batu kecil terselip dan sepertinya dia mengalami patah tulang. Melihat darah yang mengucur deras, Farrell lemas. Karena dia memang orangnya takut sama yang namanya darah. Beberapa saat kemudian, datanglah mobil ambulan. Farrell dan yang lain ikut membantu mengangkat temannya Mas Ali itu ke dalam ambulans dan membawanya menuju ke puskesmas terdekat. Perjalanan mereka ke Gunung Semeru terpaksa tertunda, Farrell dan teman-temannya ikut membuntuti ambulans ke puskesmas. Sesampai di puskesmas, temannya Mas Ali langsung diberi pertolongan. Sementara, Farrell dan teman-temannya menunggu di ruang tunggu. Terlihat Mas Ali sangat terpukul karena kejadian ini, Mas Ali menghubungi pihak keluarganya dan memberitahukan pada Farrell kalau temannya akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Terpaksa, Mas Ali membatalkan rencananya untuk pergi ke Semeru. Dia mengucapkan terima kasih pada Farrell karena sudah mau membantu membawa temannya ke sini. Lalu, Mas Ali mempersilahkan Farrell dan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan ke Semeru sementara dia akan tetap di sini untuk menemani temannya itu. Sebenarnya tidak enak bagi Farrell untuk melanjutkan perjalanan ini. Mengingat Mas Ali sedang terkena musibah seperti ini, tapi di sisi lain Farrell dan temannya juga tidak bisa terus di sini. Mereka harus tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Semeru. Lagian pihak keluarga yang bersangkutan juga sudah datang waktu itu. Akhirnya, dengan berat hati, Farrell pamit pada Mas Ali untuk melanjutkan perjalanannya ke Gunung Semeru. Dan Mas Ali berpesan untuk hati-hati di perjalanan. Setelah selesai bersalaman sama Mas Ali, mereka bergegas melanjutkan perjalanan lagi dan waktu itu sudah menunjukkan jam 12 siang. Di perjalanan, Farrell masih terus terbayang-bayang darah yang mengalir dari kepala temannya Mas Ali tadi. Setelah menempuh kurang lebih satu jam perjalanan, mereka sampai di pintu gerbang TNBS, Taman Nasional Bromotengger Semeru. Sesampai di situ, mereka meminta izin ke petugas dan sama petugas dipersilakan untuk lanjut jalan tanpa dikenakan biaya. Mereka pun lanjut berkendara lagi melewati jalan bebatuan yang cukup terjal. Setelah itu, mereka sampai di sebuah tempat yang sangat keren dengan pemandangan sebelah kiri pegunungan Tengger Bromo dan sebelah kanan sudah tampak jelas. Puncak Mahameru yang berdiri gagah. Melihat pemandangan yang sangat keren, mereka berhenti untuk sedikit berdokumentasi dan menikmati pemandangan yang ada. Nah, gak tahu kenapa nih ya melihat puncak Mahameru yang berdiri gagah itu, Farrell tiba-tiba mempunyai firasat gak enak. Seakan-akan dalam hatinya mengatakan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi, gak tahu apa. Farrell tidak memberitahu teman-temannya tentang itu. Dia berusaha membuang pikiran negatif itu dan menganggap, mungkin ini efek setelah melihat darat tadi. Dia berusaha berpikir positif. Bismillah, semua akan baik-baik aja. Setelah cukup berdokumentasi, mereka lanjut berkendara lagi menuju ke desa Ranupani. Sesampai di sana, mereka diminta memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang letaknya ada di sebelah lapangan. Setelah itu, sama penjaga parkir ditunjukkan letak pos pendaftaran yang jaraknya cukup jauh dari tempat parkir itu. Mereka berjalan menuju ke pos pendaftaran. Sesampai di sana, terlihat tidak begitu banyak pendaki yang akan naik. Kemudian, mereka segera meminta izin pendakian ke pos dan di pos itu, Farrell bertanya pada petugas tentang estimasi perjalanan. Kalau dari sini ke Ranukumbolo berapa jam? Dan kalau dari Ranukumbolo ke Kalimati berapa jam? Menurut petugas, estimasi dari Ranupani ke Ranukumbolo membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Begitupun dari Ranukumbolo ke Kalimati. Bisa lebih cepat dan bisa juga lebih lambat, tergantung kemampuan masing-masing. Berhubung waktu itu masih jam 2 siang, mereka berencana untuk langsung berangkat siang ini juga. Dengan harapan bisa sampai di Ranukumbolo tidak terlalu malam. Oh iya, di tahun 2014 itu masih belum diwajibkan booking online. Mungkin masih belum begitu ramai atau gimana. Jadi pendaki kalau ingin mendaki bisa langsung berangkat setelah izin. Setelah selesai mengisi formulir pendaftaran, mereka istirahat sebentar di sebelah pos untuk melepas lelah. Mereka istirahat sambil ngerokok dan membahas kejadian yang menimpa temannya Mas Ali tadi. Semoga dia diberi kesembuhan. Kurang lebih 30 menit istirahat, mereka segera memulai perjalanan dengan tujuan agar tidak terlalu malam untuk sampai di Ranukumbolo. Dan bisa bermalam di sana. Perjalanan dimulai pukul setengah 3 sore selama perjalanan menuju ke Ranukumbolo itu. Mereka sangat hevan. Dan tidak ada kendala sama sekali hingga sampai di Ranukumbolo tepat pukul 6 sore. Melihat danau seluas itu, mereka yang walaupun tidak begitu jelas. Karena waktu itu sudah cukup gelap. Terlihat dari ujung danau tersebut sudah banyak warna-warni tenda pendaki lain yang sedang nge-camp. Mereka pun segera menuju ke sana dan mendirikan tenda untuk bermalam. Dinginnya Ranukumbolo malam itu membuat mereka tidak betah lama-lama berada di luar tenda. Setelah satu tenda berkapasitas 4 orang sudah didirikan, mereka langsung masuk dan memasak di teras tenda setelah itu mereka langsung tidur. Keesokan harinya mereka dibuat kagum dengan indahnya pemandangan sunrise di Ranukumbolo. Pagi itu, mereka menikmati dinginnya Ranukumbolo ditemani segelas kopi. Setelah puas menikmati semua itu, mereka memasak buat sarapan dan sesekali, menyapa pendaki lain yang berada di sekitarnya. Pagi itu, mereka memutuskan untuk istirahat dulu di Ranukumbolo dan melanjutkan perjalanan nanti siang. Mereka santai-santai dulu sambil ngopi dan mengobrol dengan pendaki yang ada di sebelah tenda mereka. Mereka para pendaki itu tujuannya hanya di Ranukumbolo. Setelah cukup dengan istirahatnya sekitar jam 11 siang, mereka mengemasi tendanya dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati. Sebelum meninggalkan Ranukumbolo, mereka berpamitan dengan pendaki yang ada di sebelah mereka. Perjalanan dilanjutkan pada jam setengah 12 siang. Mengingat hari itu masih siang, mereka berjalan sangat santai. Hingga tidak terasa mereka menjumpai sebuah papan yang menunjukkan, kalau mereka sudah sampai di area Cemorokandang. Di situ mereka melihat ada satu orang yang sedang istirahat dan duduk seorang diri, tepat di bawah papan penunjuk. Kemudian mereka menghampirinya, sekalian juga akan istirahat. Sesampai di situ mereka menyapas satu orang yang sedang duduk itu. Sendirian aja mas, apa lagi nunggu teman? Tanya Feral pada pendaki itu. Dan orang itu menjawab dengan ramah. Iya, saya sendirian. Awalnya sih sama teman, tapi mereka gak jadi naik. Di situ mereka terlibat obrolan yang cukup panjang. Nama pendaki itu adalah Munir. Dia berasal dari Malang. Orangnya asik kalau diajak ngobrol dan humoris. Dia lebih tua dari Feral beberapa tahun. Sepertinya mas Munir ini adalah pendaki senior. Karena terlihat dari cara berpakaiannya, mereka kemudian menawari mas Munir. Untuk jalan bareng dan mas Munir pun menerimanya. Setelah cukup istirahat di Cemorokandang, mereka lanjut berjalan lagi dengan mas Munir. Di sepanjang perjalanan, mas Munir banyak bercerita pada mereka tentang pendakian-pendakiannya sebelumnya. Menurut mas Munir, dia baru pertama kali mendaki ke Gunung Semeru. Mendengar itu, mereka heran. Kok bisa baru pertama kalinya mendaki ke Semeru? Padahal rumahnya mas Munir letaknya tidak jauh dari Gunung Semeru. Alasannya sederhana. Justru karena dekat itu, mas Munir kurang tertarik untuk mendaki ke Gunung Semeru. Kalau dibikir-pikir, benar juga alasannya yang diberikan mas Munir itu. Orang yang tinggal di dekat gunung lebih memilih untuk mendaki ke gunung lain, daripada mendaki ke gunung yang dekat dengan tempat tinggalnya. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di Kalimati. Terlihat di Kalimati, cukup banyak pendaki lain yang sedang nge-camp. Sampai di situ, Feral dan teman-temannya mendirikan tenda, sementara mas Munir dia pamit untuk pergi ke suatu tempat. Setelah tenda didirikan, mereka membuat kopi dan terlihat beberapa pendaki yang ada di Kalimati waktu itu berbondong-bondong untuk berjalan turun. Sepertinya mereka sudah habis dari puncak. Sambil menikmati kopi, mereka memperhatikan puncak Semeru yang sudah tampak jelas di hadapan mereka sambil berpikir. Ini, beneran ya kita akan naik ke sana. Seakan-akan mereka tidak percaya kalau sekarang mereka sudah berada di sini. Perjalanan ke puncak Mahameru memang sudah dekat. Tapi ini adalah bagian yang terberat bagi semua pendaki. Harus ekstra berhati-hati untuk mencapai puncak itu. Sore itu, mereka berjalan keliling Kalimati untuk menyapa pendaki lain yang sedang nge-camp. Tapi sore itu, mereka tidak bertemu dengan Mas Munir. Entah dia nge-camp di mana. Mereka menganggap Mas Munir sudah berjalan ke atas untuk nge-camp di Arkopodo. Karena setau feral di Arkopodo juga bisa digunakan untuk nge-camp. Tapi itu tidak disarankan karena bahaya. Seringkali apu vulkanik dari kawah Gunung Semeru turun ke area Arkopodo. Setelah puas berkeliling, mereka kembali ke tenda untuk memasak makanan. Setelah itu, mereka makan untuk mengisi tenaga yang tadi sempat terkuras habis. Setelah selesai makan, itu mereka berdiskusi tentang kelanjutan perjalanan menuju ke puncak Mahameru. Menurut beberapa artikel yang sebelumnya dibaca feral untuk sampai ke puncak Mahameru, bisa dilakukan mulai jam 11 malam. Dan malam itu mereka memutuskan untuk tidur dulu sebelum nanti jam 11. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba Yasir nyeletuk. Eh, kayaknya aku gak asing deh sama Mas Munir tadi. Emang kamu pernah melihat Mas Munir di mana? Kalian inget gak dengan temannya Mas Ali kemarin? Perasaan dia mirip banget. Temannya Mas Ali yang mana? Yang kecelakaan kemarin itu. Emang kamu gak merhatiin kemarin? Hush, kamu jangan ngawur. Orang dia di sana sedang dirawat kok. Lagian boro-boro mau ngeliat wajahnya. Ngeliat darah aja aku udah keringet dingin kemarin. Lanjut feral. Sebelumnya mereka memang tidak begitu memperhatikan wajah dari temannya Mas Ali. Namanya pun mereka tidak tahu karena Mas Ali tidak sempat memperkenalkannya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk tidur biar nanti perjalanan ke puncak mereka bisa fit. Singkat cerita, ketika sedang tidur mereka terbangun oleh suara pendaki yang membangunkannya. Mas, Mas, bangun. Mau sumit gak? Feral bangun terlebih dahulu segera membangunkan teman-temannya. Setelah itu dia membuka pintu tenda dan ternyata yang membangunkan itu adalah Mas Munir. Melihat itu Feral kaget karena Feral mengira Mas Munir tidak ngakem di kalimati tapi ternyata dia masih ada di sini. Loh, Mas Munir tak kirain gak ngekem di kalimati loh Mas. Ucap Feral. Aku tadi ngekem di ujung sana. Ucap Mas Munir sambil menuju ke arah hutan. Setelah bangun itu Feral melihat jam. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Terlihat para pendaki lain sedang bersiap-siap dengan tujuan. Yang sama ya itu akan sumit ke puncak. Mereka pun mempersiapkan diri dan perbekalan yang akan dibawa ke puncak. Setelah persiapan sudah matang, mereka berdiri melingkar untuk berdoa dan perjalanan pun dimulai tepat pada pukul setengah 12 malam. Dipimpin oleh Mas Munir. Singkat cerita, matahari sudah terbit ketika mereka sampai di jalur rok bebatuan. Melihat pemandangan samudera di atas awan mereka berhenti dan Feral sangat senang. Begitu juga dengan teman-temannya tapi tidak dengan Mas Munir. Dia tampak biasa saja. Bahkan terlihat murung. Mungkin, waktu itu dia sedang kecapean. Melihat puncak yang sedikit lagi sudah sampai mereka lanjut berjalan lagi hingga sampai di puncak tepat jam setengah 6 pagi. Sesampai di puncak, Feral dan teman-temannya langsung bersujud syukur. Karena sudah bisa menginjakan kakinya di tanah tertinggi Jawa, puncak Mahameru. Di puncak itu mereka berfoto-foto untuk mendokumentasikannya. Ketika sedang asyik dokumentasi, mereka melihat Mas Munir sedang duduk di sebelah batu. Sepertinya Mas Munir tidak begitu senang dengan semua ini. Feral meninggalkan teman-temannya yang masih sibuk berdokumentasi. Dia berjalan menghampiri Mas Munir. Sesampai di situ terlihat Mas Munir ini pucat. Sepertinya dia sedang tidak sehat. Feral bertanya, Mas, Samen kenapa kau pucat gitu? Gak apa-apa, aku cuma mikirin andai kemarin teman-temanku ikut. Kita bisa berdiri bersama di sini. Udah, gak apa-apa Mas. Next kan masih bisa ke sini lagi. Lagian gunungnya gak bakal pindah. Mas Munir yang tadinya humori sekarang jadi pendiam, Sepertinya dia benar-benar menginginkan teman-temannya berdiri bersama di atas puncak Mahameru. Lalu Feral coba mengajak Mas Munir untuk ikut berfoto-foto sama mereka. Tapi gak mau. Dia masih tetap murung, tampak seperti senang sakit. Karena memang tidak mau Feral meninggalkan Mas Munir dan kembali berfoto-foto sama teman-temannya. Setelah puas berfoto-foto, Feral mencari Mas Munir yang waktu itu sudah tidak terlihat berada di puncak. Melihat Mas Munir yang sudah tidak ada di puncak, Feral bertanya pada teman-temannya. Eh, Mas Munir tadi kemana ya? Tapi teman-temannya Feral tidak ada yang tahu karena dari tadi mereka tidak begitu memperhatikan Mas Munir. Karena memang tidak melihat Mas Munir, Feral menganggap mungkin Mas Munir sudah turun duluan dan mereka pun segera kembali turun. Singkat cerita sampailah mereka kembali dikali mati. Sesampai di situ mereka melepas lelah dan di depan tenda kemudian lanjut memasak makanan untuk sarapan. Nah, ketika sedang masak tiba-tiba Mas Munir datang sambil menggendong tas ransel lalu dia bilang, Rek, makasih ya. Udah mau bareng sampai ke puncak Mameru? Iya, Mas. Sama-sama. Aku pamit dulu gak bisa turun bareng kalian. Loh, gak bareng aja, Mas. Ini lagi kita masakin buat sarapan lho. Udah, makasih. Aku udah sarapan tadi di sana. Kalau gitu yaudah Mas, hati-hati ya. Sebelum berjalan turun Mas Munir meminta pada mereka, Kalian nanti pulangnya lewat tumpang toh. Mampir ke tempatku ya, ke alamat ini. Mas Munir menyebutkan sebuah alamat dan meminta mereka untuk mampir ke sana. Feral mengiakan permintaan Mas Munir itu dan menulis alamat yang disebutkan Mas Munir tadi di handphonenya agar tidak lupa. Setelah memberikan alamat itu, Mas Munir bilang lagi, Aku tunggu lho ya. Awas kalau gak mampir. Serentak mereka menjawab, Siap! Setelah itu, Mas Munir berjalan turun meninggalkan Feral dan rempongannya. Karena memang alamat yang diberikan Mas Munir itu satu arah dengan perjalanan pulang. Mereka sepakat untuk mampir dulu nanti kalau pulang. Setelah selesai masak dan makan, mereka bergemas kemudian kembali berjalan turun. Singkat cerita, sampailah kembali mereka di Ranukumbolo pada pukul 12 siang. Sesampai di situ, mereka istirahat sebentar dan di Ranukumbolo itu ya Sir sempat bilang ke teman-temannya. Eh, Mas Munir kok kalau turun sempat banget ya? Masa ia gak istirahat dulu di sini? Buru-buru mungkin Sir. Kalau gak buru-buru, dia gak bakal turun duluan tadi. Setelah cukup istirahat di Ranukumbolo, Mereka lanjut berjalan lagi turun dan sampai kembali di Ranukumbolo pukul 3 sore. Sesampai di situ, mereka bersih-bersih badan, dilanjut istirahat sebentar kemudian kembali ke parkiran. Untuk mengambil motor dan kembali pulang. Mengingat tadi mereka diminta Mas Munir untuk mampir ke tempatnya. Sesampai di area tumpang, mereka mencari alamat tersebut. Setelah tanya ke beberapa penduduk setempat, akhirnya alamat itu ditemukan. Dan alamat yang diberikan Mas Munir itu ternyata bukan rumah. Basecamp atau semacamnya, melainkan sebuah pemakaman. Melihat kalau itu adalah pemakaman, mereka benar-benar kaget. Kenapa Mas Munir memberikan alamat pemakaman pada mereka? Tidak lama kemudian terlihat ada seseorang yang baru saja keluar dari pemakaman tersebut. Yang tidak lain dia adalah Mas Ali dengan penampilan seperti habis nyekar. Melihat keberadaan Mas Ali di situ, mereka semakin kaget dan saling melihat. Apa jangan-jangan? Tapi semuanya saja enggak lah. Lalu Farel berteriak memanggil Mas Ali. Mas! Mas Ali! Mas Ali yang sudah kenal dengan mereka langsung menghabirinya lalu Mas Ali bertanya. Loh, kalian pada ngapain di sini? Udah pulang dari Semeru? Farel menjawab. Udah Mas, di Semeru tadi kita ketemu seseorang dan memberi kami alamat. Setelah kami datangi ternyata alamatnya adalah pemakaman. Dan enggak sengaja ketemu sama Sampean. Sampean sendiri ngapain di sini? Siapa yang meninggal? Teman yang kemarin nyawanya enggak bisa diselamatkan. Mendengar itu mereka turut berduka cita lalu Mas Ali bertanya siapa yang memberikan alamat hingga mereka sampai kemari. Farel pun memberitahu kalau selama di Gunung Semeru tadi dia ketemu sama seseorang yang bernama Munir. Yang mendaki bareng dengan rombongannya. Farel dan dia juga yang memberi alamat hingga mereka sampai kemari. Mendengar penjelasan dari Farel, Mas Ali tampak gugup. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak di sini. Kemudian Mas Ali mengajak Farel dan teman-temannya untuk pergi ke sebuah warung kopi. Sampai di situ Mas Ali bertanya lebih jauh tentang ciri-ciri orang yang bernama Munir yang ikut mendaki bersama mereka. Farel pun menjelaskan secara detail tentang Munir kepada Mas Ali. Lalu Mas Ali menunjukkan sebuah foto di handphonenya dan lanjut bertanya. Apa orangnya seperti ini? Melihat foto yang ada di dalam HP-nya Mas Ali. Mereka semua benar-benar kaget karena ternyata Munir yang ikut mendaki bersama mereka di Gunung Semeru itu. Mirip banget dengan foto yang ada di dalam HP-nya Mas Ali. Farel pun bertanya apakah Mas Ali kenal dengan Munir. Lalu Mas Ali menjelaskan kalau orang yang bernama Munir itu adalah temannya yang kemarin kecelakaan. Ketika akan berangkat ke Gunung Semeru. Mendengar penjelasan dari Mas Ali mereka benar-benar syok. Berarti Munir yang mendaki bersama mereka tadi sebenarnya sudah meninggal. Setelah itu Farel meminta Mas Ali untuk mengantarkannya. Kemaka Mas Munir untuk bersyarah dan mendoakannya semoga beliau tenang di sisinya. Setelah bersyarah itu mereka pamit untuk kembali pulang karena mengingat waktu itu hari akan gelap. Setelah kejadian itu tali silaturahmi terjalin antara Farel dan teman-temannya dengan Mas Ali. Pada kesempatan berikutnya mereka jadi sering mendaki bareng. Selesai dan terima kasih buat Fidi Muhammad yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kang selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.